Kita ingin memperjuangkan bagaimana ini sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini bisa ditingkatkan. Wajib belajar untuk 9 tahun ya, sampai 12 tahun sampai SMA. Karena nanti kalau menurut saya, wajib belajar ini sudah minimal harus sampai S1 gitu. Sekarang ini kan sebenarnya sudah ada. Dalam bentuk program KIP namanya. Program KIP yang untuk orang-orang tidak mampu. Itu sampai S1. Malah mereka bukan hanya biaya pendidikan, tetapi mereka diberikan juga biaya hidup. Kalau kita bersama-sama komitmen antara pemerintah dengan teman-teman yang sektor pendidikan, itu bisa. Bisa Pak, kalau sampai S1 bisa itu. Kalau ini memang mau dimaksimalkan, ya tentu hanya tinggal komitmen pemerintah saja dari pemerintah. Kalau kurikulum ini kan sekarang namanya merdeka belajar kampus merdeka. Kalau untuk kampus membuat kurikulum sudah bisa. Halo sahabat Tuki, jumpa lagi dengan saya, Supatana, host catatan jurnalis Sukriansa. Sahabat Tuki, kali ini kita akan berdiskusi dengan salah satu kandidat Dewan Perwakilan Daerah DPD Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Yusran Paris. Sebelum kita mendengarkan pemaparan beliau, mengapa dan apa tujuan beliau kemudian maju di DPD, saya akan perkenalkan lebih awal profil beliau. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Sulawesi Selatan. Kemudian Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Kemudian beliau juga Ketua Yayasan LP3I. Dan beliau juga adalah di bidang profesi untuk pengusaha, beliau Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Selatan. Kalau kita melihat profil beliau ini sangat lengkap ya, seluruh profesi menjadi bidang beliau. Dan beliau juga pernah memang sebagai legislator di Sulawesi Selatan. Nah tentu saja publik akan menanyakan, mengapa kemudian Bapak Yusram Paris ini mau maju di DPD? Silahkan. Apa alasannya, motivasinya mau maju bertarung di DPD 2024 ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Seluruh pendengar daripada catatan jurnalis, daripada UKI. Jadi, Alhamdulillah terima kasih. Hari ini saya diundang di bagian cerah ini untuk bisa memberikan pokok-pokok pikiran saya sebagai tentu salah satu calon ya dari anggota DPD atau disebut dengan Senator Suyu Selatan. Yang pertama, tentu saya sebagai putra daerah Suyu Selatan ini ingin lebih banyak berbuat kepada daerah kami, terutama Suyu Selatan, untuk bisa membawa aspirasi-aspirasi masyarakat dan tentunya aspirasi daripada pemerintah daerah. Yang mana kita ketahui bersama, sekarang Senator itu harus lebih banyak berfungsi dalam rangka membawa aspirasi-aspirasi tersebut. Dan tentu, kenapa saya juga ingin maju berkompetisi dalam cara anggota DPD, karena saya cukup banyak tahu sebagai mantan anggota DPR Suyu Selatan 2 Periode, saya cukup tahu persis bahwa masih banyak hal-hal yang perlu kita perjuangkan di pemerintah pusat tentunya, baik sebagai anggota DPD maupun sebagai anggota DPR RI. Kita tahu bahwa orang katakan senator atau anggota DPD itu memang tidak berfungsi mempunyai fungsi hard budgeting ataupun legislasi, tetapi tentu di beberapa fungsi yang lain kita masih bisa maksimalkan. Jadi kita harap ke depan kalau saya diberi amanah, saya ingin duduk bersanding bersama-sama teman-teman di DPR RI untuk kita maksimalkan berjuang untuk Suyu Selatan. Karena perjuangan ini bukan hanya di sektor anggaran, tapi banyak di sektor-sektor lainnya, di sektor pendidikan, sektor keagamaan, dan sebagainya. Tentu pengalaman-pengalaman saya selama ini, jadi saya ini berkecimpung sudah cukup tahu lah selama anggaran di beberapa sektor ya. Jadi artinya saya pertama memang lahir dari dunia usaha, jadi saya pernah menjadi ketua HIPMI, menjadi ketua Re-Sales State, saya juga pernah menjadi beberapa ketua organisasi profesi, setelah itu saya juga diberi amanah di beberapa bidang sektor agama. Jadi sekarang saya aktif selain di Ikatan Surah Agar Muslim Indonesia, saya juga salah satu ketua di Ikatan Cenikiawan Muslim Indonesia, saya juga pengurus di bidang ekonomi di Majelis Selama Indonesia. Jadi banyaklah di sektor-sektor lainnya, jadi bukan cuma di sektor faktor ekonomi, tapi di sektor pendidikan, sektor keagamaan sosial masyarakat, itu menurut saya perlu kita perjuangkan bersama dengan teman-teman di DPR. Karena katakan, kalau di day senator itu akan maksimal katanya, berjuang karena tidak punya hat budgeting, tidak punya hat legislasi, tapi hanya semua hak aspirasi saja. Saya bilang ya mungkin kalau anggota DPD-nya tidak tahu perjuangan itu, masih banyak yang bisa perjuangkan. Seperti itu. Jadi itulah menurut saya motivasi, salah satu motivasi-motivasi saya, masih banyak hal-hal yang perlu kita perjuangkan bersama. Untuk terutama di level Pertu Pusat. Alhamdulillah juga kenapa saya berani Pertu Pusat, karena saya ini kan juga pengelaman di beberapa organisasi yang sekarangnya nasional. Saya pernah juga di Opro YOD, kurang lebih 6 tahun, menjadi Wakil Ketua Umum daripada Restate Indonesia di Jakarta, dan juga di Asosiasi Badan Penyunggara Perguan Tinggi di Pusat. Saya juga menjadi pengurusnya. Jadi saya tahu bahwa ternyata, dengan teman-teman ini di Pusat pun, mereka juga berjuang juga gitu ya, secara organisasi. Saya katakan ya kan bagus juga, kalau dari teman-teman yang mewakili organisasi profesi, itu ada wakilnya juga, yang duduk sebagai senator. Saya pikir itulah kesempatan saya berjuang, untuk bisa mudah-mudahan amanah ini ada diberikan ke masyarakat, untuk pengalaman saya, dan baik pengalaman organisasi, maupun pengalaman saya di legislator, itu bisa saya maksimalkan. Pertanyaan berikutnya, saya kira juga mewakili dari publik, mengapa kemudian Pak Yusran harus beralih dari legislator menjadi senator? Karena publik mengira bahwa di legislatif, atau sebagai legislator, kekuatan untuk menyuarakan aspirasi rakyat, malah lebih strategis. Nah, dan wajar kalau masyarakat bertanya, kenapa seorang Pak Yusran Paris ini mau maju di DPD? Ya, tadi di awal sedikit saya sudah singgung, bahwa sedikit tanda kutip, bahwa teman-teman menganggap DPD itu agak terbatas. Tapi menurut saya, itu masih belum clear gitu ya, pemahaman itu. Maksud saya masih banyak hal-hal yang seorang senator itu, anggota DPD itu, itu bisa berbuat lebih daripada itu. Walaupun memang ada undang-undang yang belum membuat hal yang lebih maksimal ya, kepada anggota senator secara legislator seperti itu. Tapi saya katakan bahwa, kenapa tidak di legislator misalnya sebagai DPR RI? Saya pikirkan fungsi kita memang sama memperjuangkan, baik aspirasi masyarakat, maupun pemerintah daerah. Saya katakan seperti itu tadi, karena saya katakan pengalaman saya di yang ada selama ini, saya mengatakan masih bisa lah celah-celah juga kita memperjuangkan. Termasuk mungkin nanti di dalam kita bisa saja berdiskusi untuk bagaimana bisa ada amendement gitu ya, untuk undang-undang memaksimalkan fungsi daripada anggota DPD. Seperti itu. Apalagi kalau kita di dalam cukup banyak teman-teman yang punya pemikiran yang sama gitu ya, untuk itu bahwa, makinlah kita memperjuangkan juga fungsi-fungsi senator itu seperti negara-negara yang ada yang lain. Artinya fungsi senator di beberapa negara yang lain kan boleh kata hampir sama juga. Seperti kalau di Amerika itu ada kongres, ada senator, masing-masing kan punya fungsi yang sama dan maksimal. Seperti itu ya, senator juga punya fungsi apa kalau di Amerika itu dan juga anggota kongres yang di ada orang-orang yang sama, anggota DPR RI kok di sini gitu ya. Itu juga, saya pikir dua-duanya bisa jalan, berjuang untuk daerahnya gitu loh. Kira-kira insya Allah Pak Yusran lolos, nah kalau lolos, kira-kira apa yang lebih dikedepankan atau diperjuangkan oleh seorang Pak Yusran Paris melihat latar belakang Pak Yusran ini sangat variatif. Seorang pengusaha, terus akademisi, dan juga organisatoris. Nah kira-kira ketika di DPD, apa yang paling mengemuka atau yang paling pertama akan disuarakan oleh seorang Pak Yusran Paris? Iya. Jadi, tadi saya katakan memang cukup banyak pengalaman di beberapa bidang, tetapi tentu prioritas-prioritas kami ini adalah pertama adalah kita ingin memperjuangkan bagaimana ini sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini bisa ditingkatkan. Misalnya contoh, wajib belajar. Wajib belajar untuk 9 tahun ya, sampai 12 tahun sampai SMA. Karena nanti kalau menurut saya, wajib belajar ini sudah minimal harus sampai S1 gitu. Iya kan? Harus kita perjuangkan itu. Supaya, karena tingkat sumber daya manusia kita harus kita unggul gitu ya. Apalagi kita menuju Indonesia Mas ya, tahun 2045. Yang pertama harus kita siapkan adalah sumber daya manusia. Karena kalau sumber daya alam ini, itu kan akan semakin akan semua resource ini akan makin berkurang. Kalau tidak dipergunakan dengan sumber daya manusia yang baik, ya itu tentu tidak akan maksimal. Karena beberapa negara yang maju itu kan punya sumber daya alam yang terbatas. Tapi dengan sumber daya manusia yang yang bagus, yang bagus itu bisa mengelola semua SMA dan bisa menjadi negara-negara yang maju. Ya kita lihatlah seperti kayak Singapura ya, kayak Korea Selatan. Bahkan sumber daya alamnya juga tidak terbesar. Tapi karena sumber daya manusianya yang bagus, itu bisa menjadi negara yang diperhitungkan lah ya untuk di dunia. Nah, saya harapan saya seperti itu. Jadi wajib belajar ini kalau bisa diperjuangkan seperti itu. Yang kedua, selain sumber daya manusia, kita perbaikilah juga dari sisi keadilan ekonomi. Ya kan? Keadilan ekonomi. Bagi masih banyak masyarakat kita, masyarakat kebawah ini, yang belum menurut saya secara ekonomi itu mempunyai kemampanan lah ya untuk bisa hidup layak seperti itu kan. Nah, ini masuk saya, ya tentu pemerintah dalam hal ini memang kepala negara punya program-program politis. Seperti misalnya pengurangan angka kemiskinan ya, pengurangan seperti itu dan sebagainya. Tapi itu yang saya katakan tadi, ya salah satunya harus keadilan dalam ekonomian gitu kan. Nah, itulah daerah-daerah kita termasuk susul Selatan yang masih banyak mungkin daerah-daerah yang belum maju secara ekonomi, ya kita harus majukan dengan sumber daya-sumber daya yang banyak ada. Semacam seperti kayak misalnya, orang kata-kata saya tidak pernah berpikir kalau orang mengatakan satu kebupaten susul Selatan ini misalnya termikin, misalnya kayak kebupaten jenik Ponto. Kalau menurut saya, saya datang ke sana beberapa kali, apa, tak ada harusnya jenik Ponto. Ini menjadi kebupaten miskin. Tidak. Karena pertama sumber daya alam yang cukup, resourcenya cukup, sumber daya manusianya juga cukup. Tapi kenapa bisa? Jadi Ponto ini misalnya selalu menjadi salah satu kebupaten yang miskin. Dan menurut saya itu tidak benar. Saya sudah bicara-bicara dengan pemerintah kebupatennya, dengan bupati dan para aparatnya. Pak Putri ini mungkin cuma hanya persoalan komitmen bersama saja nih antara masyarakat, pemerintah, dan apa semua. Sehingga jenik Ponto ini bisa lebih berkembang lagi. Tentang keadilan ekonomi, Pak Yusran, beberapa pemikir atau cendekiawan muslim Indonesia bahwa salah satu problem tentang keadilan ekonomi ini karena ada segelintir orang yang menguasai kekayaan di suatu tempat. Katakanlah di Indonesia. Atau kalau di Sulawesi Selatan, misalnya di Makassar. Ada orang yang sangat kaya dan ada orang sangat, dan keadilan ekonomi ini tidak akan terbagi rata karena hanya segelintir orang yang kemudian menguasai kekayaan itu. Dan mereka berpendapat bahwa untuk menyelesaikan itu, terutama dalam hal mencapai keadilan ekonomi, harus ada undang-undang pembatasan kepemilikan. artinya bahwa seseorang yang kaya itu maksimal hanya memiliki sekian jumlah kekayaannya, tidak boleh lebih dari itu. Nah bagaimana pendapat Pak Yusran tentang solusi tersebut? Ya, kalau begini, kalau menurut saya soal keadilan itu kan bukan harus sama gitu ya. Kalau keadilan itu enggak katakan kalau di sana dapat 50, di sini dapat 50, tidak. Tapi keadilan semua merasakan bahwa semua orang bisa hidup layak dengan standar-standar kehidupan yang sudah diperhitungkan oleh negara tentunya. Artinya dari sisi pendapatan, dia layak misalnya dari sisi pendapatan perkapitanya ya. Seperti itu. Kalau mengenai penguasaan hajat hidup orang banyak terhadap aset-aset negara, nah ini memang yang harus diatur menurut saya. Jadi memang kalau dilihat dari semua penguasaan aset negara yang oleh segelintir orang yang dikatakan boleh dikata untuk lahan saja, misalnya lahan saja. Ini kan boleh dikata hanya dikuasai oleh beberapa segelintir yang dikatakan tadi ya. Sekian persentase saja orang menguasai segitu negara. Nah ini negara harus hadir. Betul, betul. Negara harus hadir. Di mana keadilan itu yang memang mungkin saya katakan tadi mustinya itu sudah diperhitungkan bahwa beberapa usaha untuk kepentingan negara, undang-undang sudah ada mengatur. Segala kekasanan yang diatur oleh negara misalnya kayak air, bumi abad, dan sebagainya. Nah tetapi itu kan dalam aplikasinya belum ya ternyata seperti itu. Contoh misalnya saya katakan tadi, kalau izin tambang itu, izin tambang misalnya di daya diberikan, saya pernah di DPR dulu katakan, coba satu perusahaan diberikan izin tambang untuk 100 ribu lektare misalnya. Ya kan? Dia mau sampai kapan kalau lainnya? Ya mustinya kan mustinya dari awal katakan, ya mungkin ini satu perusahaan, ya kalau sifat dia MNC misalnya, Multinasional Corporation misalnya. Ya oke, karena dia perusahaan besar, ya mungkin bisa menguasai seribu, dua ribu. Tapi kalau dia perusahaan lokal, karena memang dalam penutupan aset, dia bisa menguasai, ya mungkin 100 sektare. Nggak perlu sampai 100 ribu. Dan itu saya katakan, akhirnya menjadi banyak lahan lantar-lantar. Itu sudah dilakukan misalnya contoh kayak HGU, hak guna usaha untuk perkebunan, tanyian. Itu banyak HGU-HGU yang tidak dikelola gitu, tapi dikuasai. Dikuasai. Nah ini kan mustinya kan dikembalikan negara dan dikelola dalam bentuk kemasyarakat. Apakah diberikan kepada masyarakat dalam bentuk korporasi-korporasi, kepada masyarakat setempat, untuk kelola itu lokasi, seperti apa. Dan ini harus memang dibenahi, baik secara regulasi undang-undang, maupun secara komitmen-komitmen ke pemerintahan ada. Tadi misalnya yang akan diperjuangkan tentang hak wajib pendidikan sampai satu. Nah pertanyaannya, wajib pendidikan sampai satu itu, apakah Pak Yusren akan memperjuangkan secara gratis atau sama dengan sebelumnya bahwa tetap ada pembayaran dari masyarakat atau Pak Yusren akan memperjuangkan gratis? Ya. Sekarang ini kan sebenarnya sudah ada. Oh gitu. Dalam bentuk program KIP namanya. Ya, ya. Ya, program KIP yang untuk orang-orang tidak mampu. Itu sampai satu. Malah mereka bukan hanya biaya pendidikan, tetapi mereka diberikan juga biaya hidup. Biaya hidup. Itu sudah ada di kampusnya, sudah ada. Saya beratusan mahasiswa saya di KIP itu kan. Tapi itu kan memang masih terbatas. Mungkin kan anggaran pemerintahan terbatas. Ya, ya. Tetapi kalau komitmen pemerintah mengenai 20% untuk biaya pendidikan itu bisa di komitmen untuk dialokasikan, saya pikir semakin banyak orang bisa menikmati itu. Oh satu gitu kan. Sekarang ini kan untuk misalnya Suri Selatan saja ini misalnya kurang lebih hampir 10 ribu lah ya untuk di daerah Suri Selatan dan sekitarnya sampai Suri Barat. Nah menurut saya ini kalau komitmen anggaran pemerintah 20% ini bisa diperjuangkan makin banyak kan untuk S1. Nanti itu bukan hanya program kebijakan pemerintah tetapi bisa menjadi kebijakan daripada perguan tinggi. Saya saja untuk saya punya perguan tinggi 2 sekajah ini saja. Saya berikan beasiswa yayasan untuk anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah. Untuk S1. Saya berikan ini seribu anak untuk berlantian anak-anak. Artinya kenapa? Kalau kita bersama-sama komitmen antara pemerintah dengan teman-teman yang sektor pendidikan itu bisa. Bisa. Bisa Pak. Kalau sampai S1 bisa itu. Dan buktinya kemarin itu kalau saya katakan tadi ini ya tinggal komitmen pemerintah saja. Artinya sektor pendidikan mau dimajuin gak? SDM kita mau dimindingin ke anak-anak. Karena sekarang kalau untuk bersaing orang coba kalau baik-baik minimal mau kerja ijazah S1. Kan gak ada lagi ijazah minimal ijazah S1. Kan jarang lagi suruh perusahaan begitu. Ya kan? Minimal ijazah S1. Nah bagaimana anak-anak kita dari daerah mau bersaing kalau cuma punya ijazah S1 kan? Nah inilah yang kita dorong nanti untuk sektor pendidikan itu seperti itu. Jadi 20% itu rasional Pak ya? Rasional sekali untuk sektor pendidikan. Sektor pendidikan ya. Dan Pak Yusren akan komitmen perjuangkan ini ya. Saya kok kembali perjuangkan itu Pak. Tadi misalnya dari sektor ekonomi terus pendidikan. Nah bagaimana sektor agama yang tadi disampaikan oleh Pak Yusren bahwa Pak Yusren juga punya pengalaman dan concern atau perhatian terhadap masalah keagamaan. Kira-kira apa yang akan diperjuangkan untuk masalah keagamaan nanti? Ya. Kalau di sektor keagamaan karena kebetulan kalau saya di Majel Selama Indonesia ini di bidang ekonomi ya tentu saya akan bicara di kapasitas ekonomi gitu ya. Kata kenapa? kalau sektor-sektor yang lain keagamaan yang lain dalam bentuk dakwah dan apa itu kan sudah ada yang gurusin gitu loh. Saya melihat begini dari sektor ekonomi umat. Ya, ya. Sektor ekonomi umat begini. Yang pertama saya katakan kita ini kan boleh dikata hampir 90% umat kita adalah muslim. Ya saya tidak berbicara bahwa ini identitas tidak. Ini memang fakta. Tapi dalam sektor pengembangan ekonomi umat terutama bergerak di ekonomi syariah itu kan belum maksimal. Ya. Pemahaman masyarakat kita terhadap ekonomi syariah ini masih belum maksimal. Karena kenapa? Coba kita perhatikan kalau kita datang di acara-acara kegiatan keagamaan terutama misalnya di dakwah-dakwah di masjid-masjid di pesantren kan tidak pernah bicara dakwah mengenai ekonomi umat. Tidak bicara mengenai ekonomi syariah. Ya, ya, ya. Jadi bagaimana? kita memaham. Sampai saya kata sekarang sama teman-teman MUI coba kita masing-masing buka kita punya dompet. Ya, ya. Anda sudah memakai ATM ban syariah enggak? Kan tidak juga. Padahal semua menjadi sulama Indonesia. Iya, ya. Iya kan? Semua ngomong-ngomong mengenai ekonomi umat ekonomi syariah tapi enggak ada punya ATM syariah. Berarti Anda semua konfensi. Katakan begitu kan? Iya, iya, iya. Jadi gimana? Terus kedua coba kita lihat pada saat kita di Jumat-Jumatan kan enggak ada bicara juga mengenai ekonomi umat semua bicara dok maklumah dan memang yang selalu yang sering kita dengar. Nah, itu kan sudah sering dari kita SD dari SIP sampai kita S1 kalau kita dengar cerama kan itu ya. Nah, seperti itu. Tapi kenapa enggak ada bilang cobalah kamu sudah mulai sekarang mengembangkan ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah ini sudah lifestyle. Sudah menjadi kehidupan. Kenapa? Negara-negara non-muslim saja ekonomi syariah lebih maju dari kita. Iya kan? Kita bicara Thailand, kita bicara Singapura bicara apa. dia punya non-muslim yang lebih maju dari kita Pak. Jadi saya pikir ya ini yang harus kita saya mau perjuangkan juga untuk bisa lebih maksimalkan. Betul, betul. Terus kedua saya ingin juga ini kehidupan anak-anak santri-santri kita. Ini kan ada programnya kita majurus selama Indonesia Santripreneur ya. Iya. Santripreneur. Artinya mereka tidak hanya belajar mengenai keagama, andor-andor agama tapi kita ajarkan mereka bisa nanti mendiri. Mendiri. Iya kan? Iya. Kalau jangan sampai dia hanya selesai di situ ya hanya kehidupannya tapi kita ingin juga punya kehidupan dia yang lebih baik. Gitu kan? Itu sudah saya lakukan. Nah sudah saya lakukan. Jadi saya melakukan pelatihan-pelatihan di beberapa pesantren. Iya. Di beberapa pesantren di keupatan-keupatan di susahatan. Jadi saya latih mereka. Iya kan? Membuat-membuat yang sederhana-sederhana saja. Iya kan? Misalnya bagaimana membuat pupuk organik karena di tanaman-tanaman-tanaman di situ banyak pesantren itu luas-luas dari alahannya Pak. Iya betul. pesantrennya cuma berapa beribu saja tapi alahannya luas. Tapi saya bilang ini kawasan tidak produktif. Kita latih mereka menanam jangka pendek hukti kultura ya. Iya ya. Apa dan sebagainya. Misalnya kita latih mereka bagaimana misalnya untuk beternak kambing bayang bagus walaupun tidak besar-besar. Tapi intinya apa? Saya ingin mereka sudah mulai belajar melek. Mereka selain jadi santri mereka juga punya geopreneur. Geopreneur. Dan itu kita masukkan program menjadi sunama Indonesia juga. Seperti santripreneur itu kan? Iya. Seperti itu. Bisa disebutkan Pak di pesantren apa saja pelatihan itu sudah dilakukan oleh Pak Yusran? Iya ada beberapa di Wajok terutama ya. Di Wajok ya? Di Wajok ya? Asadiyah ya? Alipesantren Muhammadiyah lah. Muhammadiyah. Santren Muhammadiyah. Oke. Nah tadi disebutkan bahwa salah satu problem sosialisasi ekonomi umat ini tidak maksimal itu karena para da'i kita terutama ketika da'wah hari Jumat itu muatan atau konten da'wanya tidak pernah bersentuhan dengan masalah ekonomi. Nah kira-kira bagaimana ini mencari solusi supaya da'i-da'i ini sadar tentang ekonomi syariah atau paling tidak konten ketika mereka berda'wah di hari Jumat disampaikanlah tema-tema tentang ekonomi syariah itu. Nah bagaimana ini carikan solusinya menurut Pak Yuselan supaya da'i kita ini punya pandangan ekonomi keumatan yang bagus. Ya saya katakan yang pertama memang ini sudah menjadi program juga salah satu bidang ekonomi di MUI kita ya di selatan untuk melatih para da'i untuk bisa menyampaikan hal seperti itu. Tapi yang saya katakan tadi ke depan kurikulum daripada alat-alat yang dipesantren itu sudah mulai dimasukkan seperti itu. Jadi mereka sudah belajar pada saat sudah belajar mengenai ekonomi itu. Tidak hanya belajar mengenai kitab gunung saja tapi mereka sudah belajar oh ekonomi penting ini. Kan itu penting. Karena kan selalu katakan kalau kita mau maju ya ekonomi harus maju. Betul. Gitu kan harus maju seperti itu. Jadi menurut saya ya da'i-da'i ini sudah bisa kita sampaikan dari awal menjadi-menjadi kurikulum pelajaran. Seperti contoh ya dulu kurikulum kewirausahaan itu hanya pada saat saya masih dikaren dengan Pak Yusuf Kala itu kita hanya masuk di kampus baru Dunghas mengenai konsep kewirausahaan. Sekarang seluruh kampus sudah masuk mata kuliah kewirausahaan itu untuk menjadi salah satu mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa. Mau dia mau jadi pengusaha atau tidak itu perusahaan lain tapi dia sudah paham mengenai kewirausahaan. Nah kita ingin juga mengenai itu tadi mengenai interproduksip. Sehingga mereka juga nanti kalau turun ke masyarakat kalau dibilang kalau bisa-bisa memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ekonomi syariah mereka juga sudah tahu. Sudah tahu gitu loh. Ada salah satu nanti yang saya mau sampaikan Pak ini bahwa Insya Allah nanti tanggal 4 sampai 6 Juli saya sebagai Ketua Ikatan Surah Agar Musim Indonesia Sulawesi Selatan ini akan membuat acara nanti baik bisnis summit maupun exponya yang mana kita berisi mengenai edukasi mengenai ekonomi syariah. Jadi tanggal 4, 6 Juli itu kita bikin expo jadi saya bikin namanya Mihrab Makassar Halal Internasional Trade Business Summit dan Expo Mihrab namanya itu sudah kita undang dari seluruh negara Insya Allah akan dibuka oleh Bapak Wakil Presiden Pak Wakil Presiden sudah siap hadir dan beberapa menteri termasuk Duta Besar dan Kepala Kita mau beli pembelajaran nanti Pak Meran di situ kita edukasi kita kasih gratis kalau mereka menjadi dapat sertifikat halal untuk ekonomi ekonomi umat yang mikro terus kita beri pembelajaran di situ nanti setiap sesi di expo nanti ada nanti pemateri-pemateri belajar memberikan informasi dan itu kita undang masiswa nanti banyak hadir di perubahan tinggi perubahan tinggi hadir ada edukasi-edukasi bagaimana ini ekonomi sehari ekonomi umat ini harus kita gaungkan kita gaungkan mulai dari anak SMA dan sampai dan sebagainya itu kita akan lakukan nanti di mana ini Pak tempatnya di Klaro nanti di Klaro jadi selain ada expo kita ada juga bisnis summitnya untuk internasionalnya jadi yang adakan ini Ikatan Saudagar Muslim Indonesia jadi nanti tadi saran Pak Yusran ini bahwa di kurikulum pesantren itu harus masuk entrepreneur bagaimana kalau di sekolah-sekolah umum juga Pak Yusran perjuangkan misalnya sekolah dasar negeri sampai ini kurikulum entrepreneur itu dari sejak dini maksud saya apa ada pikiran Pak Yusran akan mengusulkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi untuk memasukkan kurikulum entrepreneur untuk sekolah umum dari sekolah dasar hingga tadi kan sudah ada di perguruan tinggi SMA sudah sekarang SMA-SMK sudah SMA-SMK sudah SMA-SMK sudah juga tapi SD belum juga ya mungkin tingkat SD karena harus belajar yang ada dulu ya untuk yang tingkat-tingkat dasar makanya kayak santri-santri plenur itu memang belajar keberadaan usaha yang terburut tapi yang berbasis kepada ekonomis kalau yang pesantren-pesantren kan kalau yang umum ya tentu keberadaan usaha secara umum tetapi untuk tingkat SMA-SMK ini sudah jalan ya mungkin nanti kalau misalnya mau kebawa lagi ke tingkat SMP ya itu bisa nanti dikaji dulu apakah sudah sudah bisa anak-anak nanti SMP belajar begitu tapi untuk tingkat SMA sudah SMA-SMK ada program pemerintah itu sudah maksudnya program pemerintah ya sudah ada juga tapi walaupun belum maksimal saya katakan tadi ya belum maksimal belum semua ya ya tapi paling tidak sudah ada sudah lah sudah jalan sudah jalan itu jadi mudah-mudahan Pak Yusra ini terpilih sehingga program yang belum maksimal itu bisa kemudian maksimal kita harus maksimalkan karena maksud saya kita akan monitoring nanti sampai sejauh mana yang sudah jalan seandakan kalau untuk SMK pasti itu SMK pemerintah keberusahaan karena saya kan juga sering diundang di SMK ya untuk bagi sebagai yuri maupun sebagai apa untuk lomba-lomba untuk itu kan SMA juga sudah ada saya juga waktu diundang SMA oh ternyata SMA sudah ada tapi saya lihat belum semua tapi sudah mungkin SMA-SMA menganggap sudah dianggap ini penting gitu ya sudah mulai memasukkan kurikulumnya seperti itu kira-kira bagaimana nanti cara Pak Yusran untuk memaksimalkan pada pendidikan umum itu misalnya di SMA memaksimalkan program entrepreneur itu di di tingkat sekolah SMA apa apa solusi atau cara yang akan dilakukan oleh seorang Pak Yusran Paris untuk memaksimalkan diwa entrepreneur itu ke para pelajar kita nanti ya yang pertama saya sudah katakan kita kan bisa nanti duduk bersama dengan pemerintah sekutif dalam hal kementerian pendidikan tentu ya kementerian pendidikan nasional bahwa ya syukur kalau menteri sekarang ini hampir sama dengan nanti menteri-menteri kabinat akan datang kalau menteri sekarang ini kan sudah orientasi kurang lebih sama dia programnya ada link and match artinya sudah mengatakan bahwa anak-anak ini kan akan masuk ke dunia usaha dan dunia industri bapak dia sebagai profesional atau dia sebagai pelaku nah itu sudah jalan sudah jalan kenapa di kampus itu sudah mulai jalan kita anak-anak kita dorong menjadi incubator-incubator bisnis kita sudah mulai jalan nah kalau tingkat SMA itu juga sudah jalan tapi belum maksimal ada dalam maksimal dan saya katakan mungkin ini menganggap pemerintah ya mungkin di SMK tempatnya untuk pelikang vokasi gitu kan umum tidak tapi umum ada beberapa yang sudah mulai jalan menurut saya kalau ini memang mau dia nanti mau dimaksimalkan ya tentu hanya tinggal komitmen pemerintah saja dari pemerintah karena kurikulum ini kan sekarang namanya merdeka belajar kampus merdeka kalau untuk kampus membuat kurikulum sudah bisa terserah daripada kampusnya apakah SMA nanti juga diberikan kurikulum bebas untuk memilih atau pelajaran kewilausahaan itu kita harapkan nanti ya pemerintah punya untuk komitmen seperti itu gitu terus tentang masalah keagamaan beberapa masyarakat menganggap bahwa fenomena intoleransi ini selalu ada di Indonesia jadi sikap perlakuan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas itu seringkali terjadi di Indonesia misalnya diskriminasi terhadap kelompok saya tidak usah menyebut nama ini tapi secara umum tindakan perlakuan kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas itu seringkali terjadi bahkan disinyalir pada wacana 2024 akan mungkin akan diwarnai dengan politik identitas nah politik identitas itu salah satunya mengeksploitasi agama untuk memenangkan atau kemudian menghalangi kelompok lain untuk bisa mengekspresikan hak-hak politiknya nah kira-kira bagaimana seorang Pak Yusram Paris ketika terpilih sebagai anggota DPD mampu mengurangi fenomena diskriminasi dan tindak kekerasan kepada kaum minoritas ya sepertinya begini kalau melihat daripada pendidikan bangsa kita ini dari folder bangsa kita itu kan sudah clear dari dulu tidak lagi bicara identitas kita bicara dulu misalnya identitas apa agama syukur rasa agama sudah clear dari dulu mulai dari kita mulai dari pemuda ya dari 1928 terus dari mulai kemerdekaan dan apa itu sudah bertemu komitmen dari Sabang sampai Maroke dari semua ramai yang diakui tidak ada lagi itu clear dan menurut saya itu sudah berjalan sebelumnya sudah berjalan dengan baik kalau ada yang mengangkat isu-isu itu justru saya menjadi pertanyaan dia mau apa ini sudah clear dari dulu kamu mau dikembalikan lagi jadi menurut saya yang misalnya ada yang komoditas harus kita ingatkan kita ingatkan saja bahwa kenapa harus kita angkat isu-isu itu kita kembalilah kepada pendidik bangsa ini siapapun yang punya kompetensi punya kapasitas kapabilitas ya silahkan kita pilih mereka menjadi pemimpin ya kan tidak apa mengangkat isu-isu saya katakan politik tadi kelompok Sarah kelompok ablan sebagainya jadi menurut saya kita mundur lagi kalau ada mengangkat isu-isu seperti itu dan siapa yang mengangkat isu itu ya juga saya tidak paham apakah adakah memang yang punya kepentingan dibalik itu kalau menurut saya sudah kelihatan dari dulu kita pernah sekolah dari zaman dulu kita kan gak pernah bicara yang begitu kan kita mau ada perensi apapun yang kita pergunakan dulu kita sekolah sampai saya selesai dulu itu gak pernah kita bicara seperti itu kita berdampingan saya sekolah dulu sekolah non muslim SD SMP saya DSMP frater saya sama Pak Alvian Malarang itu saya minoritas saya minoritas saya minoritas di dalam tapi kita bahagia sampai masih guru saya orang Belanda itu namanya frater kita diundang tapi kalau kita diundang masuk kita dipersilakan tidak masuk tetapi kita bersama seperti apa lebih daripada itu dan sampai sekarang saya masih punya guru dengan teman-teman itu kalau diangkat isu itu kita cuma ingat kita dulu isu begitu lagi akhirnya kalau sudah mulai mungkin ada yang memasuki kan dulu gak pernah kita bicara begitu tapi setelah nanti memilu kok guru ini masuk lagi kita ingatkan saja kita bicara begitu karena buktinya dulu kita gak pernah angkat isu-isu begini kenapa setelah mau ada isu seperti itu menurut saya barang clear dulu yang sekarang mau di kembalikan itu menurut saya itu jangan berjalan mundur ceritanya kalau itu perlu sebagai senator tentu kita harus bicara juga mengingatkan semangat-semangat kita berbangsa bernegara dalam bingkai kesatuan negara republik indonesia itu udah kelir kenapa harus kita angkat ini orang yang orang ini udah kelir semua dulu kita beberapa data yang kita dapatkan bahwa ketika bertarung di pemilihan DPRD Provinsi tahun 2019 Pak Yusran hanya memperoleh suara 11.500 nah untuk menjadi DPD harus mengumpulkan suara 420.000 nah kira-kira bagaimana strategi Pak Yusran melihat ketimpangan yang begitu jauh ini untuk bisa mencapai 420.000 suara ini yang pertama saya sampaikan tidak bisa apple to apple saya punya dulu cuma 4 kecamatan saya punya dapir dulu cuma 4 kecamatan yang mau dimasukin cuma padang kukang dan suara saya itu suara nomor 2 terbesar untuk yang duduk yang duduk pribadi yang duduk-duduk yang lain ini dibawa saya semua suaranya yang terpilih kan yang terpilih pribadi itu makanya dengan modal itu saya katakan loh kalau suara pribadi saya 4 kecamatan saja begitu saya hitung loh ini Suyu Selatan ini kan berapa kebupaten berapa kecamatan jadi terus kedua DPD ini kan non-partai artinya dia kita independen jadi teman-teman kita yang dulu misalnya berbeda-beda partai berbeda-beda apa juga lain kelompok itu kan bisa satu kita bisa berpikir sama ya satu kan seperti itu jadi saya katakan sekarang wajib pilih harus minilah 420 segala saya katakan teman-teman yang duduk dulu malah gak punya suara modal ya kan ini kalau mau dibandingkan seperti itu kan ya incumbent ada beberapa yang saya perlu sebut nama tapi ada incumbent kan tiba-tiba muncul gak pernah bukan toko Suyu Selatan juga berada dari luar masuk berada di Suyu Selatan gak punya modal kan langsung bisa dapat 400 ribu kalau saya kan punya modal awal 11.500 4 kecematan 4 kecematan jadi Pak Yusran optimis akan bisa meraih itu kira-kira hubungan-hubungan apa yang akan dimanfaatkan relasi-relasi apa yang akan dimaksimalkan nantinya ya saya katakan tadi karena saya pertama adalah saya organisatoris saya banyak aktif di beberapa organisasi ya tentu jaringan-jaringan organisasi saya banyak organisasi dunia usaha organisasi dunia pendidikan organisasi di umat itu juga bisa saya maksimalkan berarti dia tidak di luar tentu kekerabatan dan keluarga dan sebagainya ya karena menurut saya pengalaman saya melihat kemarin fenomen teman-teman di DPD yang ada yang sudah duduk ya tentu ya kalau mereka dengan ada yang tidak punya modal modal suara ya maksudnya terus bisa duduk ada yang sama-sama saya pernah di DPR provinsi karena Pak Ajib itu teman saya satu komisi di DPR terus dia lompat DPD kan bisa jadi juga dari DPR provinsi teman saya juga gitu kan pikir ya sama kayak Pak Adib yaudah Pak Ajib keluar untuk jadi DPR saya bilang yaudahlah saya bilang kalau Pak Ajib juga bisa seperti itu saya bukan tanpa menyebut nama karena sahabat saya juga kan artinya dia bisa juga itu menurut saya bisa saja lah kita dan insya Allah bisa lah kalau lompat mungkin ada ini Pak semacam closing statement untuk masyarakat terutama di masyarakat selesai selatan kenapa kemudian masyarakat selesai selatan harus mendukung dan memilih Bapak Islamparis sebagai DPD selesai selatan 2024 silahkan ya baik Bapak Ibu sekalian secara sahabat mendengar daripada Jatatan Universitas Uki jadi tentu apa yang saya sampaikan awal tadi bahwa kenapa saya ingin maju di DPD Suselatan pertama adalah pengalaman saya di bidang pemerintahan sebagai anggota DPR Suselatan 2 priode terus pengalaman saya di organisasi yang saya aktif selama ini dan tentu visi saya juga bersama dengan nanti teman-teman yang ada baik di DPR tentu maupun nanti dengan pemerintahan gubernur dan wakil gubernur yang baru tentu nanti kita akan sama-sama berjuang untuk maksimalkan nanti bagaimana Suselatan ini bisa lebih baik lagi ke depan dan tentu membawa program-program bagi masyarakat banyak di Suselatan yang memang selama ini masih dibutuhkan oleh masyarakat kita di Suselatan terutama saya katakan tadi di sektor pendidikan di sektor ekonomi umat ya dan tentu di sektor sosial keagamaan lainnya saya rasa itu Pak terima kasih Bapak Yusram Paris atas pemaparan tentang tujuan dan motivasi untuk menjadi perwakilan masyarakat Suselatan di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sahabat Tuki terima kasih atas perhatiannya kita akan jumpa pada episode selanjutnya dengan toko yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih sub indo by broth3rmax terima kasih terima kasih